0,0,0,0,0 rupiah setrika merek maspion kasusnya adalah mati total oke assalamualaikum teman teman langsung aja hari ini saya akan berikan ilmu sama teman teman bagaimana caranya mengatasi setrika merek maspion kasusnya adalah mati total bagaimana cara mengatasinya silahkan teman teman diperhatikan colok gak nyala sama sekali ya teman ini gak nyala sama sekali oke dicolokin gak nyala sama sekali kita cabut nah kemudian biasanya setelah dicolokin selang beberapa detik ininya harus terasa panas ini akan dipegang lubang rejal panas gak bang gak panas sama sekali adem normalnya kalau setrika yang bagus ini pas kita colokin dia akan mengeluarkan hawa panas cabut biasanya kalau setrika anda ini ada putranya nih bang yah vog ini teman teman bisa kalau ada tombolnya teman teman tinggal masukkan terunjuk 1 dulu tunjuk lu kemburan tttttttttttttttttttttttttttttttttant6 Silahkan di share ya di share ke semua orang biarpada bisa belajar kemudian yang ketiga kemudian ini kita tarik ke belakang kemudian apa teman-teman dibongkar disini nih oke ini yang selalu saya tekankan sama teman-teman kalau anda bongkar sesuatu manfaatkan ini nih manfaatkan hp anda ini bisa anda lakukan pakai jurus moto kalau anda mau bongkar ini kayak gini kan kabelnya banyak nih ini kan kabel banyak nih ada coklat hijau sama biru ini kita foto dahulu ini penting ini penting banget gak bisa ditawar teman-teman biar apa biar anda nanti gak kebingungan bang selanjutnya kita bongkar karena udah kita foto ini kita tinggal bongkar oke yang kedua buka aja deh sangat mudah sangat-sangat murah nah seperti ini kita buka bang tarik kirinya nih kabelnya yang penting di foto ya wajib foto jdr nah kemudian apa kemudian kita buka nih 1 2 dapat dapat bang buka jdr buka jdr alright nah kemudian teman-teman tarik nih tarik kirinya bang tata 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 seperti ini nah nanti akan seperti ini bentuknya alright nah selanjutnya teman-teman buka disini disini udah baut 1 2 dapat ya ya lakukan yang termudah termudah dahulu dan yang bisa dilakukan bang lebih dahulu oke ini buka jdr kemudian tarik kirinya nih bang tet 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 alright, dapet? nah, buka saja deh kemudian ini kita buka nih tet 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 nah pertama kali yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman diamplas dulu barang ini teman-teman diamplas nih titik ini ini kan ada titik nih oke, ini nah, ini titik ini bersentuhan ini ini Anda amplas dulu nih titik ini, nah ini alright nah, kita amplas ke saudara-saudara anda harus bertemu dia enggak boleh enggak bertemu dia harus bertemu nih kalau dia enggak bertemu nanti akan menyebabkan setrikanya jadi enggak hidup sekarang kita akan tes kita langsung aja tes tes telanjang namanya saat tempel di sini satu lagi tembel di sini kemudian kita akan colokin kalau udah nyala berarti masalah udah beres ya perhatikan baik-baik 123 colok Hai nah tetep aja ya bang cabut Hai selanjutnya kita lakukan jurus nol rupiah yang kedua masih sama temanya nol rupiah yang ini nol rupiah kemudian yang kedua ini saya akan berikan juga yang nol rupiah juga apa itu nih kita lepas lagi kita akan lakukan jurus nol rupiah yang yang kedua nah teman-teman fokus ke barang ini teman-teman fokus ke barang ini nah nih barang yang dibungkus kayak lontok kalau bagaimana teman-teman tinggal dibongkar barang ini kita akan bongkar eh nah kita bongkar barang ini barang yang dibungkus kayak lontok bongkar aja deh kita bagi-bagi gratis setiap hari buat teman-teman semua belajar buat teman-teman semua yang hemat ini buka juga jeder kita fokus aja ke barang yang dibungkus kayak lontok Oke buka jeder nah kemudian kita akan luruskan ini barang ini nih tt 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 Oke ini malah pecah teman-teman oke seperti ini lalu apain orang sandai perhatikan baik-baik nah teman-teman tinggal dikasih kabel bekas ya ini adalah kabel bekas biasa enggak ada istimewanya di kabel ini cuma kabel bekas biasa kita tinggal telanjakan kabel ini ya ini kita ambil satu serabut ini karena jadwal serabut bang ya kita ambil satu serabut saja dapat nah ini kan banyak serabut teman kita tinggal ambil satu serabut aja alright dapat nah semoga kelihatan di kamera-kamera dapet ya kita ambil satu serabut aja kemudian kita tempelkan di sini tuh nih Nah kita tempelkan di sini temen kita bersihkan dulu di sini tuh nih kita bersihkan di ada sini nih di sini kita drop top nah disini udah kemudian kemudian di sini juga kita kero teman-teman dapat nah yang mati total seperti ini tadi nih nah fokus aja sini nah kemudian teman-teman tinggal dibalut aja temen nih dibalut seperti ini dengan menggunakan kabel bekas satu serabut aja oke dapat ya ya udah kemudian ini juga kita baru juga sini nih untuk saya berikan ilmu Rupiah mengatasi setrikaan yang mati total Bang nah ini kita tinggal rapikan dulu kita pasang lagi selongkongnya nih pondong yang pasal ini Squeeze dettette tatetat tat alright Nah pas lagi nah seperti ini Hai pasang man kita akan coba pasang lagi seperti semula ya enggak ada yang sulit yang sulit itu anda mau belajar pasang Bu Ni Oke itu Oduk pasang botinya nah kita testing dulu apakah lampunya mau nyala apa tidak sebelum kita pasang casingnya satu disini jeder satu lagi sini jeder nah 13 colok nah tuh nyala ya Nah tuh nyala ya ya alright nah mantap nah pasang casingnya kita akan pasang casingnya kita pasang singnya dulu nah oke semoga teman-teman bisa paham ya alright kemudian kita pasang merah-merahnya nih tutup merah nah seperti ini nah kita pasang botnya pakai jurus nol rupiah ada satu pasangnya jeder ini udah selanjutnya kita pasang untuk ini lubang kabel colokannya dulu ya jangan lupa samakan dengan yang barusan anda foto ya pasang botnya jeder dapat alright ini sangat-sangat juga ya biru di pojok hijau di tengah antara biru sama coklat itu boleh bolak-balik boleh ketuker ya nggak papa silahkan di-share ke semua orang yang punya setrika ya pasannya tutup atas seperti ini pasangnya pasang seperti semula ini pasang seperti ini pasang lagi bot yang depannya Bang dua biji Bang satu disini alright nah selanjutnya kita pasang disini Bang dua biji satu disini di belakang ya kalau misalnya setrikan anda mati anda bisa praktek sendiri di rumah montet Oke udah kita pasang tutup yang hitam-hitamnya nih ha dan saya yakin teman-teman bisa praktek secara mandiri di apanya susah Bang yang susah itu anda udah nggak mau belajar muda pasang seperti ini Oke kemudian kita pasang untuk tutupnya nih ha pasang buatnya Bang oke alright nah coba kita tes 123 colok alright nyala Bang ya apakah dia sudah panas kita akan tanya lama oleh Bang Ari pegang panas gampang all right lari jalan panas panas Alhamdulillah ya sudah normal teman-teman informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andri Tatum dimana ketika jadi Google nomor maaf Andri Tatum